Sya Allah mempelai Kristus, kita berjumpa lagi di dalam acara kuasa, pujian, dan penyembahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar perkataan, Oh ini pekerjaanku, jadi aku berhak melakukan apapun dengan pekerjaanku. Ini keluargaku, aku berhak melakukan apapun dengan keluargaku. Oh ini hartaku, aku berhak melakukan apapun dengan hartaku. Saudara, tahukah saudara bahwa segala yang kita miliki itu semata-mata datangnya dari Tuhan. Dan sebenarnya kita tidak punya hak untuk itu semua. Kita hanya dipercaya sebagai pengelola. Dan saya percaya mempelai Kristus adalah pengelola yang baik untuk itu. Setiap pekerjaan, keluarga, harta, apapun yang saudara miliki, saudara bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara bisa pakai untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan berikan pada saudara. Mari kita belajar untuk menyerahkan kata-kata hak untuk memiliki. Tetapi kita mempercayai bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada saudara dan saya. Demikian dalam kehidupan ini, muliakan Tuhan dengan menceritakan betapa baiknya Tuhan kepada saudara melalui kehidupan saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dan kesaksian hidup saudara. Golosu 3.23 mengatakan, apapun juga yang kau kerjakan atau kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, persiapkan hati untuk menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan dan memuliakannya, dan kita mau berdoa. Tuhan kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh bersama keluarga, memuji menyembahmu, dan belajar untuk menyerahkan hak kami, untuk memiliki segala kepercayaan yang Tuhan beri. Tetapi kami mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang dipercaya, untuk mengelolanya, untuk memuliakan namamu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat memuji dan menyembah Tuhan malam ini. Tuhan memberkati. Shalom mempelai Kristus. Bersyukur kita ada di sini dalam program Kuasa Pujian dan Penyembahan. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak mempelai Kristus, kita mau angkat pujian dari Masmur 23 yang bercerita mengenai gembala yang baik. Nah, mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita dan penuh keyakinan bahwa dia adalah gembala yang baik dan dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Haleluya. Tuhan, engkau kembalakan kami, Tuhan, engkau kembalakan kami, Tuhan, engkau kembalakan kami, Berilah kami menikmati, Ikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, juru selamat, Kami ini milih-Mu Tuhan Yesus judul selamat Kami ini milih-Mu Tuhan kagembala kalami Tuntun kami dombamu Berilah kami menikmati Hikmat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus judul selamat Kami ini milih-Mu Tuhan Yesus judul selamat Kami ini milih-Mu Tuhan Yesus judul selamat Tuhan Yesus judul selamat Kami ini milih-Mu Tuhan Yesus judul selamat Kami ini milih-Mu Kami ini milih-Mu Kami ini milih-Mu Tuhan Yesus judul selamat Kami ini milih-Mu Terima kasih Tuhan lewat program Puasa pujian dan penyembahan Pada saat ini Bertepatan dengan 17 Agustus pada saat ini Sungguh suatu sukacita dan suatu kemerdekaan yang luar biasa Yang boleh kami nikmati dan boleh kami rasakan Dan boleh kami bagikan ke saudara dan saudari dimanapun sekalian berada Perkenalkan, saya pribadi bernama Teguh Chris Supiarto Saya adalah seorang pengusaha di Salatiga Dan ini adalah istri saya Sama saya Lisa, saya seorang ibu rumah tangga Dan juga membantu suami bekerja di bidangnya Ya, awal pertemuan kami adalah Kita cerita flashback ke belakang Pertama-tama kami ketemu di Salatiga Dimana itu semua karena kasih karunia Tuhan Kami boleh dipertemukan Tuhan Lewat gereja bitani yang sangat kita kasihi Dan kami boleh bertempat tinggal dan menetap di tempat ini Kami ingin menyaksikan Betapa cinta kasih Tuhan terhadap hidup kami Sungguh luar biasa Kalau boleh kami perkenalkan Lewat usaha kami Kami adalah seorang pengusaha di bidang Bergerak di bidang besi Bengkelas Dimana ada beberapa pekerjaan yang kami lakukan Mungkin Kalau saudara dan saudari di dunia menurut berada Mungkin sudah tahu Usaha kita adalah Bengkelas namanya Indra Karya Dimana kita juga punya cabang ada di tingkir Namanya Indra Jaya Kalau orang melihat Sekarang mungkin Bengkel kita sudah bengkel yang gede Orang melihat dari sisi Kalau orang tahu mungkin Wah Ya Bengkel kita Asal mulanya pasti sudah dari besar dulu Padahal itu semua Kita mulai Sungguh karena kasih karunia Tuhan Kita mulanya dari nol saudara Itu semua karena berkat cinta kasih Tuhan Terhadap hidup kita Kita mau bersaksi sedikit dari awal Dimana Kita memulai Masuk ke salah tiga itu Bukan sesuatu yang Hidup disini bukan sesuatu yang mudah Kita Bergumul Lewat finansial Dimana kita harus Memulai usaha dari Bawah Merangka Kita buka bengkel Dimana kita masih harus kontrak rumah Kontrak untuk tempat usaha Sungguh luar biasa Dan Karena kasih karunia Tuhan Tuhan Boleh berkati secara Luar biasa Secara berlimpah-limpah Disini saya pribadi ingin menceritakan Betapa Kasih karunia Tuhan Itu tercurah di dalam hidup Hidup kami terutama Pada awal-awal kami menikah Dan menetap di salah tiga Itu Sungguh berat Sampai saya waktu itu Teringat Pada awal kita Pembukaan di bengkel Tepatnya di 2003 Di bulan Oktober ya Pas ulang tahun Istri saya Dimana Waktu itu juga ada kabar Kalau Istri saya waktu itu Juga waktu itu mengandung ya Yang dirasakan Waktu itu apa Apakah suatu sukacita Waktu Nangis Karena pas Awal nikah Kita Kontrak rumah pun Itu pun Apa Uang juga Uang kontraannya Juga masih Butang sama yang pemilik rumah Rencana kami Pengen hamil setelah 6 bulan setelah menikah Ternyata 3 bulan setelah nikah itu Saya mengandung Sehingga pada saat hamil Waktu itu malah nangis Karena Bingung Kita belum punya uang Waktu itu Iya Benar sekali Waktu itu kita Sebenarnya itu Sebetulnya Kita punya anak itu kan Kabar sukacita Tapi pada waktu itu Kita malah khawatir Bingung Nanti anak ini Belum siap ya Belum siap lah Anak ini mau di Kasih makan apa Mau digimanakan Besarkannya gimana Padahal kita rumah juga Belum ada Usaha juga belum Jalan Tapi kita Selalu taat dan setia Saya ingat Waktu itu Saya selalu Terus bergumul Supaya Dan saya selalu Melakukan Apa yang Tuhan inginkan Di dalam kehidupan kita Kita selalu Berusaha untuk Melakukan Sesuatu usaha Dimana pekerjaan kita Kita harus lakukan Dengan jujur Aku Waktu itu Berusaha untuk Setengah mati Untuk Dimana aku berjuang Untuk Membesarkan Usaha ini Dari Kecil Sampai sekarang ini Dan satu hal yang saya tahu Di ulangan Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan Bikin kita Terus turun Tapi kita akan Dibuatnya terus Naik dan terus Naik Kita akan dibuatnya Sebagai kepala Bukanlah ikor Itulah janji Tuhan Dan puji Tuhan Singkat cerita Itu semua janji Tuhan itu Kita Digenapi oleh Tuhan Setelah luar biasa Bukan suatu Proses yang Instant Tapi proses yang Sungguh lumayan Tutup panjang Di dalam kehidupan kita Dimana Kalau saya boleh Katakan Bukan sesuatu Yang mudah Untuk Sesuatu yang Menulaikan telapak tangan Sungguh luar biasa Kasih Tuhan Di dalam kehidupan kita Satu hal yang Saya ingat Waktu awal-awal Kita buka usaha Itu Saya ingat waktu itu Saya dapat order Awal itu Pada waktu Istri saya Hamil Itu awal sekali Dimana kita Buka usaha itu Dapat order Cukup Lumayan besar Tapi kita harus Disuruh Dalam tanda kutip Itu kita harus Disuruh menipu Untuk Bikin Nota-nota Palsu Seperti itu Tapi Apa yang kita Lakukan Kita tidak Terima itu Semuanya Dan kita Tolak Bukan sesuatu Yang mudah Untuk menolak Hal seperti itu Karena itu Berkat yang luar biasa Tapi dari hal itu Saya sempurh Teringat Tuhan menginginkan Perkara-perkara Yang Kecil Bahkan Menjadi Sesuatu Perkara Menjadi Perkara yang besar Sehingga Apa yang kita Lakukan sekarang ini Di luar Batas Pemikiran kita Tuhan berkati Secara luar biasa Secara berlimpah-limpah Saya waktu itu Teringat Dimana kita Pada waktu itu Untuk Pada waktu kita Mengawali suatu usaha Di salah tiga ini Ingat tidak Kita waktu itu Dapat order awal Oh iya Kamu ingat tidak Apa itu Oh iya Waktu itu sih Order awal itu Sangat besar Borongan satu rumah Tapi yang punya rumah Meminta kita Untuk mengganti Nominal Omset Supaya dia bisa Bayarnya Lebih murah Ke pemborong Waktu itu Kita juga bergumul Karena Kalau kita mengiakan Kita kan tidak jujur Tapi kalau kita nolak Kita takutnya Berkat itu Pesenan itu Pergi Tapi kemudian Saya sama suami Sepakat kita berdoa Dan kami Mau menjadi Pelaku Firman Tuhan Akhirnya kami Memutuskan Untuk berkata Pada yang punya rumah Bahwa Kami tidak bisa Untuk mengganti Atau menaikkan Mengganti harga Seperti itu Kemudian Singkat cerita Kita waktu itu Pulang ke rumah Kita sudah Menganggap bahwa Orang itu Tidak mungkin Tidak jadi pesan Ke kita Tapi yang luar biasa Ternyata mungkin Itu salah satu Ujian awal Dari Tuhan Untuk melihat Kita sebagai Seorang Kristen Besoknya Si ibu itu Telepon kami Bahwa dia Jadi memesan Dan Ngasih DP Dan saya Saya bersyukur Banget Bahwa Saya lolos Dalam ujian pertama Dalam hal Untuk Menjadi Pribadi Yang jujur Di dalam Pekerjaan Kami berdua Ya itu adalah Kunci pertama dulu ya Oh ya kunci pertama Yang pertama kita dalam melakukan usaha itu adalah Pertama Jujur Jujur dulu ya Jujur itu tidak hanya Jujur Dengan sesama Tapi kita harus Terutama harus jujur Di depan Tuhan Ya itu Apapun usaha kita Kalau kita lakukan dengan jujur Percayalah Senantiasa Bahwa Tuhan akan Menopang Bahkan mengangkat kita Lebih tinggi lagi Tuhan akan berikan berkat Yang lebih Besar lagi Sungguh luar biasa Kasih Tuhan Di dalam kehidupan kita Iya Jadi kita sudah Kita ketahui Yang pertama Kita harus Jujur yang pertama Di Di depan sesama Kalau contoh saya Seorang pengusaha Saya harus Apa adanya Kita bilang barang A Ya kita harus kasih A Kalau kita janji dengan barang B Kita harus kasih barang B Itu yang poin pertama Kita harus jujur dengan sesama Apalagi Dengan Tuhan Kita harus lebih jujur lagi Karena itu pasti Tuhan akan Melihat Apa yang kita lakukan Untuk Yang poin yang kedua mungkin Oh ya Saya bersyukur bahwa Saya itu dulu Lahir baru Di tahun 98 Dan Awal pertemuan saya Dengan Tuhan Tiga bulan setelah awal pertemuan saya Dengan Tuhan Saya diajari Tuhan Untuk Perpuluhan Waktu itu Saya baca Alkitab Dan Tuhan Mengajarkan saya Di Malayakial 3 Ayat 10 Yang berisi tentang Bawalah seluruh persembahan Persepuluhan itu Ke dalam rumah Perbendaraan Supaya ada persediaan Makanan di rumahku Dan ujilah aku Firman Tuhan Semesta Alam Apakah aku tidak Membukakan bagimu Tingkat-tingkat langit Dan mencurahkan berkat Kepadamu Sampai berkelimpahan Saya bersyukur sekali Dengan apa yang Tuhan Ajarkan Yang Walaupun di awal-awal Saya mengetahui Firman Tuhan ini Ada sesuatu yang Masih mengganggu Di hati saya Karena waktu itu Saya masih kuliah Belum bekerja Tapi Tuhan Saya merasa bahwa Tuhan itu sangat Mendorong saya Untuk melakukan Perpuluhan Dari uang saku Yang diberikan Orang tua saya Waktu itu Zaman dulu Orang tua memberi saya Uang saku 100 ribu Dan saya Persepuluhan Itu 10 ribu Di luar masih Persembahan yang Tiap minggu biasanya Dulu saya Tidak menyadari Tentang bahwa Apa yang saya lakukan ini Ternyata saya menabur Di kemudian hari Karena disini Di firman Tuhan ini Mengatakan bahwa Tuhan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ujilah aku kata Tuhan bahwa Aku akan memberkati Dan akan membuka Tingkat-tingkat langit Bagi-Mu Waktu itu Saya tidak memikirkan Hal itu Setelah saya Bertemu suami saya Setelah Tahun 98 Saya ketemu dia itu Tahun 2000 Saya baru tahu bahwa Ternyata Tuhan Mempertemukan kami itu Semuanya itu Ada rencana Tuhan Suami saya Ternyata Sudah melakukan Perpuluhan itu Sejak SMP Jadi kami berdua itu Dia sudah melakukan Sejak SMP Dan saya Dan saya sejak Bertemu dengan Tuhan Tiga bulan setelah Bertemu dengan Tuhan Sudah belajar Arti Perpuluhan Dan sejak saat Saat hari itu Bahkan sampai sekarang Kami berdua itu Selalu setia Di dalam Perpuluhan kami Dan saat ini Jika boleh kami Saksikan Selama perjalanan Usaha kami Saya tidak pernah Melihat sekalipun Usaha kami itu Merosot Walaupun Kondisi di sekitar Kami tidak enak Bahkan waktu dulu Pernah ada Krisis ekonomi Di tahun 2008 Bahkan yang Kalau boleh jujur Tahun ini Lebih buruk Daripada 2008 Tidak sekalipun Kami melihat Tuhan Meninggalkan kami Dan berkat itu Sampai hari ini Tetap ada Tetap ada Di dalam kami Tidak menjadi Turun Tetapi Kami masih Survive di dalam Kondisi yang Tidak nyaman Tidak nyaman Yang harusnya Orang lain mungkin Alami Iya Betul saudara Itu karena Kita melakukannya Dengan setia Kita perpuluhan Dan yang pasti Yang ketiga Poin yang ketiga itu Kuncinya yaitu Kita harus selalu Melakukan Membelikan hidup kita Kepada Tuhan Lewat pelayanan kita Lewat apa yang telah Talenta yang telah Tuhan berikan Kepada Terutama kepada saya Pribadi Dimana saya Pribadi ini Adalah di Gereja Adalah masuk ke dalam Tim Tim musik Awalnya Dan sekarang Saya waktu itu Pegang drum Dan saya Sekarang diperbantukan Juga Membantu di Pelayanan di tim Pujian dan penyembahan Dimana itu Sampai sekarang pun Saya Selalu ingin Mengirim Tuhan Semua hidup saya Itu poin yang ketiga Pribadi disini Disini sebagai kepala Keluarga Saya punya tiga anak Saya dorong Anak saya Tiga-tiganya Untuk melayani Tuhan Keluarga saya Semuan saya dorong Istri saya Juga melayani DFA Di persekutuan Betul ya Dimana dia Sebagai Wakil gembala Juga kadang Dia membawakan Renungan Anak saya Yang pertama Dia juga Melayani Tuhan Di bidang Pujian dan penyembahan Sebagai singer Dan worship leader Anaknya Yang saya kedua Sebagai tamborin Anak yang saya ketiga Juga main keyboard Bahkan juga Main Dia juga Melayani Kadang di Tamborin juga ya Pernah waktu itu Sungguh Saya disini Mendorong Anak-anak saya Keluarga saya Untuk melayani Tuhan Seumur hidup kita Sampai kapanpun Itu adalah Kunci poin yang ketiga Ingatlah sudara Saya mau pesan Satu hal Saya sebagai Seorang pengusaha Orang bilang Wah kamu Sukses Kamu Bisa melakukan ini Kamu bisa melakukan itu Pekerjaanmu Karena enak Pekerjaanmu Karena luar biasa Kecuanmu Banyak Untungmu Banyak Jadi kamu cepat Cepat naik Kuncinya Bukan disitu Sudara Tapi ingatlah Usaha apapun Dari hal terkecil Apapun Tidak pandang bulu Bahkan kita mau Jual apapun Mau jual pisang goreng Mau jual apapun Selama kita melakukannya Pekerjaan itu Dengan penuh tanggung jawab Dan penuh dengan kejujuran Pasti Kunci sukses itu ada Di dalam hidup kita Itu secara Dunia Sudara Kalau secara Di depan Tuhan Itu pastilah Kalau kita melakukan Firman Tuhan Pasti Tuhan akan berikan Berkat yang lebih dahsyat lagi Apa yang dikatakan tadi Istri saya Sungguh memang betul Sudara Tuhan berikan Sesuatu yang luar biasa Di dalam hidupan kita Di masa pandemi Corona ini Mungkin orang merasakan Wah Pekerjaan susah Apa Mengalami hal Goncangan apapun Tapi sungguh luar biasa Disini kami tidak Mau pamer Sudara Mau tidak Mengatakan Wah kamu Bisa gini Bisa gitu Saya cuma Percaya satu hal Kenapa kita bisa Sampai sekarang Bisa masih survive Karena kuncinya Tiga tadi Yang pertama adalah Kejujuran Yang kedua Yang kedua adalah Berikan perbuluhan Dan yang ketiga Mengiring Tuhan Seumur hidup kita Percayalah Percayalah Kita akan dibuat Terus Tuhan Naik Dan terus Naik Tidak akan Pernah Turun Bahkan Apa yang kita Lakukan Di masa-masa Pandemi ini Berkreatif lah Terhadap Apa yang Yang ada Yang sekarang ini Ada Mungkin Sudara Bisa Masak Ya lakukan Dengan masak Mungkin Sudara bisa Bikin Kue Bikinlah Kue Sudara Mungkin Bisa Berjualan Apa Apapun itu Lakukan Kalau bersama Dengan Tuhan Pasti Semuanya Penuh Dengan Saya juga Mau menyaksikan Satu hal Dimana Istri saya Itu juga Sekarang Dia pegang Usaha Online Sendiri Mungkin Bisa Membagikan tips Sedikit Mungkin Oh ya Jadi Usaha Online itu Sebenarnya Saya bangun Dua tahun Yang lalu Saya dulu Bekerja di Suatu perusahaan Jamu Selama 13 tahun Setelah Saya resign Karena Hamil anak Yang ketiga Saya mulai Bosan ya Di rumah Tidak ada Kegiatan Terus Akhirnya Saya iseng-iseng Jual di Online Ternyata Keisengan Saya itu Membuahkan Hasil Dan hasilnya Itu cukup Lumayan Baik Yang Puji Tuhan Itu Ternyata Karena Ada Masalah Corona Ini Mungkin Banyak Orang Yang tinggal Di rumah Akhirnya Banyak Orang Yang menggunakan Fasilitas Online Untuk Berbelanja Sehingga Apa yang Sudah Saya bangun Dua tahun Yang lalu Hari Malah Ada Corona Ini Malah Menuh 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 Hasil Yang Naik Tiga Kali Lipat Saya Mau Menambahkan Satu Hal Tadi Suami Saya Bilang Untuk Kita Yang Pertama Jujur Yang Kedua Perpuluhan Itu Pasti Yang Ketiga Itu Harus Mengirim Tuhan Saya Mau Menambahkan Satu Hal Satu Hal Yang Saya Mau Tambahkan Yaitu Kita Sebagai Seorang Pengikut Kristus Kita Harus Benar-benar Segala Sesuatu Yang Kita Kerjakan Segala Sesuatu Yang Mau Kita Rencanakan Apa Yang Ada Benak Kita Jangan Pernah Sekalipun Tidak Melibatkan Tuhan Selalu Libatkan Tuhan Di Dalam Segala Aspek Kehidupan Kita Baik Dalam Usaha Baru Yang Akan Kita Bangun Pada Saat Apapun Yang Kita Lakukan Bahkan Kadang-kadang Ada Hal-hal Tertentu Yang Tuhan Berikan Walaupun Kita Tidak Minta Dan Walaupun Kadang Itu Dalam Tanda Petik Mengecewakan Kita Tapi Kita Harus Belajar Percaya Sama Tuhan Bahwa Apa Yang Sudah Tuhan Rencanakan Itu Baik Adanya Di Roma 8 Ayat 28 Tuhan Mengatakan Bahwa Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasihi Dia Yaitu Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Percayalah Segala Sesuatu Yang Kita Kerjakan Yang Kita Rencanakan Selalu Libatkan Tuhan Dalam Segala Perkara Dan Ujilah Hati Kita Apa Yang Kita Rasakan Saat Serahkan Pada Tuhan Dan Kita Percayakan Tuhan Pasti Akan Menuntun Jalan Kita Secara Secara Kita Mungkin Tidak Sadar Tuntunan Tuhan Itu Pasti Terlihat Selama Kita Mempunyai Hubungan Dekat Dengan Tuhan Selama Kita Tadi Sudah Tiga Tips Ketambahan Saya Apa Yang Kita Lakukan Itu Pasti Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Nantinya Akan Mendatangkan Kebaikan Saja Dalam Kehidupan Kita Bukan Hanya Kita Berdua Tapi Terutama Buat Sekeluarga Kita Terutama Untuk Anak Anak Juga Yes Ya Tetap Kita Harus Berserah Kepada Tuhan Dan Menyerahkan Hidupan Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Percayalah Ini Bukan Suatu Kebetulan Hari Ini Tanggal 17 Agustus Hari Dimana Indonesia Merdeka Dan Sekarang Ini Kita Percaya Satu Hal Kita Harus Lepas Dari Belenggu Belenggu Dan Kita Harus Siap Dimerdekakan Untuk Kita Mendapatkan Peroleh Berkat Yang Lebih Dasyat Lagi Dimanapun Kita Berada Saya Jadi Teringat Satu Ujian Dan Penyembahan Dimana Lagu Bejana Mengiring Tuhan Seumur Hidup Kita Mengiringmu Seumur Hidupku Masuk Dalam Rencanamu Bapak Pikiranku Kehendaku Ku serahkan Padamu Harapanku Hanya Di Dalamu Ku Kan Teguh Bersamamu Jadikanku Berjanamu Berjanamu Membuk Kemulia Kampu Memiringmu Seumur Hidupku Inilah Tuhan Kami Tuhan Sudah Rencanamu Rencanamu Bapak Pikiranku Kehendaku Ku serahkan Ku serahkan Padamu Harapanku Hanya Di dalammu Ku Kan Teguh Bersamamu Tuhan Jadikanku Berjanamu Untuk Kemuryakamu Terima kasih Tuhan Kami Bersyukur Bapak Untuk saat ini Tuhan Dimana kami Boleh mengiring Engkau Semua hidup kami Dan kami Percaya Tuhan Lewat program Pujian Dan penyembahan Ini kami Percaya Banyak orang Akan diperdekakan Kami Percaya Tuhan Banyak orang Akan mendapatkan Berkat yang lebih Dasyat lagi Kami tahu Tuhan Apapun yang kami Lakukan ini Semuanya hanya Ingin Menyenangkan Hati Tuhan Kami bersyukur Untuk Sekarang ini Tuhan Kami percaya Bapak Wasamu Menjambah hidup kami Dan menjambah Orang-orang di Sekeliling kami Dan dimanapun Kami berada Selama kami Mengiring Yesus Seumur hidup kami Dan menyerahkan Segala hidup kami Kedalam tangan Tuhan Kami percaya Kami merdeka Dari segala Kesulitan hidup ini Dan mengusrahkan Tuhan Apapun keadaan kami Di masa pandemi ini Kami percaya Tuhan Kami boleh Dimerdekakan Dan kami Boleh dilepaskan Dan kami Mengalami Berkat yang Dasyat Yang hanya Datang daripada Tuhan Dalam nama Yesus Kami bersyukur Penyakuan yang Luar biasa Haleluya Yang percaya Bersama katakan Amin Tuhan Yesus Berberkati Haleluya Selamat menikmati